Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, kemelut judi online dan pinjaman online makin akut, tak hanya membuat bangkrut tapi juga berujung maut. Bahkan PPATK sudah merlis ada 3,2 juta warga negara Indonesia yang teridentifikasi bermain judi online. Yang jadi pertanyaan, bisakah judi online diberantas sampai ke akar-akarnya? Itu yang akan kami bahas dalam catatan demokrasi malam hari ini bersama saya Gina Vita. Tapi seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kita boleh ke pertanganan dan kita juga kehadiran sejumlah narasumber. Di sini ada sejumlah narasumber, pecandu judi online. Kita harus samarkan nama yang bersangkutan karena ini lebih kepentingan kenyamanan dari narasumber saya yang hadir pada malam hari ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Mbak Siti. Boleh kita cek audio ini? Terima kasih banyak Mbak Siti sudah hadir. Kemudian ada Mas Trisna. Terima kasih juga Mas Trisna sudah hadir. Ada Mas Yudi dan juga Mbak Tia. Ini pasang suami istri. Kemudian juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Puji Fatmawati. Ini merupakan istri yang baru saja mengalami musibah. Karena kemudian suaminya ini terlibat judi online hingga bunuh diri. Nah seperti biasa kita juga di meja catatan demokrasi hadir sejumlah narasumber. Kita sahabat terlebih dahulu. Dari ujung di sini ada Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Terima kasih Bang Saur. Kemudian ada Mbak Beha Ekal Hasan, Ketua Majelis Keluarga Indonesia. Oke, kemudian ada Bang Usman Kansong, selaku Wakil Ketua Harian Satgas Judi Online. Terima kasih sudah hadir. Dan ada Profesor Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Terima kasih Prof, sudah hadir. Dan kita juga nanti akan tersambung bersama dengan Pak Muhajir Effendi, selaku Menko PMK dan Wakil Ketua Satgas Judi Online. Nah sebelum kita menuju ke sejumlah narasumber di meja catatan demokrasi pada malam hari ini, kita mau menuju terlebih dahulu ke Mbak Siti. Sekali lagi, Mbak Siti ini merupakan pecandu judi online. Ya Mbak ya? Ini Mbak Siti nama harus kami samarkan sekali lagi, karena untuk kenyamanan dari yang bersangkutan. Mbak Siti mungkin begini, bisa diceritakan ini sudah berapa lama? Mungkin boleh duduk saja Mbak? Apa-apa? Sudah berapa lama Mbak main judi online? Mbak Siti, boleh di cek dulu audionya? Oke, mikrofonnya? Sudah? Oke. Sudah berapa lama? Agak kencang mungkin ya Mbak Siti ya? Kurang lebih sudah 5 tahun lalu. Sudah 5 tahun ya Mbak ya bermain judi online? Oke. Itu gimana cerita awalnya Mbak? Tadi yang melihat teman main, main dapet gitu kan. Terus aku ya ikut-ikutan, tadi kecil-kecil. Akhirnya karena dapet, dapet-dapet tapi kecil kita kalah. Akhirnya sampai ke pinjol. Oke. Jadi pakai pinjol untuk judi online. Oke. Tapi kalah, nggak menang. Oke oke, sebelum kita bahas soal pinjolnya ya Mbak Siti ya. Tapi pertama kali itu main jenis judinya apa? Dulu mainnya itu... Oke, boleh agak kencang? Aku dulu mainnya itu kan ada pragmatik, PG slot. Aku main yang PG slot. Oke. Nah pertama kali itu ngeluarin uang berapa itu Mbak? 500 ribu. 500 ribu? Iya. Itu menang nggak waktu itu? Pertama menang. Dikasih menang dulu, 1 juta. Oh 1 juta. Berarti kan udah balik modal ya. Terus main lagi. Dikasih menang lagi, tapi nggak banyak. Main lagi tapi kalah. Main lagi kalah. Jadi penasaran main-main tapi banyak kalahnya. Modalnya habis, cari uang lagi, main lagi, menang sedikit. Ditaruh lagi, dipakai lagi, habis lagi. Nah paling besar itu pernah dapet berapa Mbak? Dari main judi itu? Aku sih nggak banyak, karena aku kan cuma di rumah tangga ya. Jadi mainnya ya, paling banyak aku pernah dapet 4 jutaan. 4 juta? Iya. Dari modal? Dari modal cuma 150 ribu. Oke, 150 ribu? Oke, itu bisa balik modal itu berapa lama itu? Seminggu. Satu minggu? Iya. Dari modal 150 ribu ke 4 juta? Iya, satu minggu. Tapi aku mainin lagi. Kayak kecanduan gitu loh Mbak, kalau udah main judi online tuh kayaknya kalau nggak main tuh sehari, aduh nggak enak banget di tangan gitu kan. Pengennya dapet, dapet, dapet. Terus pernah aku dapet bonusan aja cuma 7 ribu, aku bisa dapet 1 setengah. Aku nggak modal. 1 setengah juta? Aku ada bonusan 7 ribu. Aku mainin dapet 1 juta 500. Nah itu kan tambah penasaran lagi. Aku main lagi, habis lagi. Oke, jadi awalnya karena penasaran itu ya? Iya, karena ngeliat temen menang, menang, kok enak ya? Kok main gini enak sih dapet duit? Begitu dong kok bisa dapet di tobel gitu kan? Balik modal. Dan cepet lagi ya? Dan cepet dapetnya, iya. Oke, nah tapi ini sempet kemudian terjerat pinjol itu gimana ceritanya? Kalah. Udah menang kalah. Berapa Mbak? Waktu itu sampai nggak dimotor juga sih sebenarnya. 3 juta. Akhirnya aku punya utang 3 juta. Terus aku pinjol buat bayar utang, buat main judi juga. Tapi nggak ketebus. Tetap kalah aja, tetap kalah. Tapi kadang dikasih menang juga di PHP sama judi online itu suka di PHP-nya apa? Dikasih menang, kalah-menang, kalah kayak orang ditarik lah ya. Kayak kita main layangan ditarik, ulur, talik. Sering menang, sering kalah. Sering menang, sering kalah kayak gitu terus aja. Sebenarnya sih kalau dibilang balik modal terus sih enggak. Sebenarnya malah berkurang-kurang terus uang kita sebenarnya. Kayak nabung di satu situs, menang. Nanti di kalahin, aku main di situs lain lagi. Kalah, nanti main di situs lagi menang. Jadi bulat-balik ke banyak situs aja. Oke, tadi kan ini main judi online udah lima tahun ya? Iya. Itu dari tahun berapa tadi? Saya lupa tanya itu. 2009, 2009 berapa ya? Sebelum 2020 ya. Sebelum 2020, artinya tapi sudah berlangsung tahun ya? 2019 ya. Oke, nah tadi selain menggadekan motor, itu motor seharga berapa? Aku gadekannya kan enggak banyak, cuma 3 juta. Tapi nggak ketebus juga, akhirnya motornya ditarik. Terus, akhirnya sekarang masih teribat pinjol atau enggak? Sekarang pinjol udah enggak, karena pinjol aku waktu itu udah hampir 60 juta. Tapi aku bayar, bayar, bayar terus. Karena sering diteror juga kan, kalau sama pinjol itu kita kan takut. Terus sekarang udah stop di pinjolnya, udah enggak main pinjol lagi. Sempat takut, memang apa yang dialami, Mbak Siti? Karena ditelepon, dianceng, di WA tuh dianceng terus, saya sebarkan foto Anda, kata dia gitu. Tolong dibayar hutangnya, saya sebarkan foto Anda ke kontak Anda, ke semua kontak Anda, kata dia gitu. Selalu kayak gitu, dimaki-maki, saya angkat telepon, dimaki-maki, dikatain, kata-katanya ada yang kasar ya. Kayak, hey anjing, babi, bayarlah kau ini. Maaf. Mbak Siti, mungkin tidak usah disedukkan spesifik ya. Maaf, maaf. Oke, tapi ancaman paling parah menurut Mbak Siti? Ya, kata binatang itu. Keluar kata-kata binatang itu. Kata-kata binatang ya, yang bikin kita takut. Anda di mana? Saya ke tempat Anda. Saya log aja, saya ambil uangnya. Terus Anda pun di mana saya tahu lokasi Anda gitu, selalu diancem, jadi enggak tenang. Itu hanya dialami Mbak Siti atau keluarga juga? Saya kan enggak pernah pakai kontak keluarga, jadi teman terdekat. Oh, teman terdekat juga mendapatkan ancaman? Ikut, kena ancaman. Tolong kasih tahu alamatnya saya gitu katanya. Ancaman yang sama? Sama. Tapi teman saya biasa aja, udah diimin aja katanya. Oke. Nah itu, apakah kondisi itu yang pada akhirnya membuat Mbak Siti berhenti? Udah lah, enggak usah main judi lagi, atau ada kondisi lain? Kalau itu kan pinjol yang berhenti. Kalau judi, karena udah, apa ya Mbak, udah capek, kalah terus, kalah terus. Oh, enggak ada menang-menangnya ini mah, jadi uang kita malah habis gitu. Bukan mengkayakan, memiskinkan saya ini malah-lamah. Itu. Oke, itu yang membuat berhenti ya Mbak ya? Iya. Akhirnya? Iya. Oke, baik Mbak Siti. Kita menuju ke Mas Trisna dulu ya. Ini Mas Trisna kan juga pecandu judi online, betul ya Mas ya? Iya, betul. Oke, boleh cek audionya dulu? Iya. Oke. Oke, suaranya boleh agak kencang Mas Trisna ya. Sekali lagi ini perlu saya tegaskan pemirsa, nama Mas Trisna dan juga nama-nama yang hadir pada malam hari ini, pecandu judi online ini disamarkan. Untuk kepentingan dan yang bersangkutan supaya nyaman juga berada di sini. Oke, Mas Trisna sekali lagi terima kasih sudah mau bercerita di sini. Iya. Mas Trisna pertama kali bisa main judi itu gimana ceritanya? Saya itu mengenal judi online itu sebenarnya dari 2 tahun 2017 ya. Oke. Tapi itu belum main. Hanya saya lihat-lihat di teman-teman gitu. Awalnya memang saya dari dulu, dari masa muda tuh memang paling anti sama judi tadinya. Paling anti. Nah, ketika tahun 2020 ada salah satu teman saya yang ngajak join. Istilahnya patungan gitu. Awalnya itu cuma 25 ribu. Itu di tahun 2020? 20. Oke, 25 ribu ya? Iya, 25 ribu. Itu kita 25-25, jadi 50 ribu. Saat itu kalah abis. Oke. 50 ribu itu abis. Nah, selang beberapa hari saya kayak penasaran gitu. Ini game apa sih? Gimana sih main-main ini gitu. Itu saya modal 200 ribu dapat 5.700.000 saat itu. Ingat banget itu saya, 5.700.000. Mas Trisna sebentar, maaf saya potong. Sebelum kita bahas soal modal Mas Trisna berapa, tapi Mas Trisna bisa main game judi online itu memang mendownload secara pribadi atau memang ada tawaran yang masuk? Tadinya kan awalnya itu. Awalnya kan memang sudah tahu. Terus teman ada yang ngajak, ayolah main gitu sekali aja. Biar lo tahu katanya gitu. Artinya download sendiri ya? Iya. Oke. Terus kemudian modal yang dikeluarkan tadi? Nah, ketika itu lah. Patungan lah tuh 25-25 ya. 25-25 main. Yang mainin pun teman saya. Akunnya akun saya. Yang mainin karena saya memang gak ngerti. Awalnya gak ngerti. Dan itu kalah? Iya, kalah. Terus? Selama beberapa hari penasaran, ah kayaknya seru gitu. Main lah itu 200.000. 200.000 menang 5.700.000 waktu itu. Oke. Modalnya 200.000? Iya. Menang 5 juta? Iya. Dalam waktu satu minggu sama kayak Mbak Siti tadi? Atau? Enggak. Itu sekali main. Sekali main? Sekali main. Oke. Berarti di waktu yang bersama di hari itu juga? Iya. Satu situs. Oke. Satu situs itu. Itu makin bikin penasaran dong ya pasti ya? Enggak. Saya gak penasaran waktu itu. Selang awalnya memang selang sebulan main, selang sebulan main. Masih kekontrol lah. Oke. Saat itu masih kekontrol. Saya puncak-puncaknya itu sebenarnya belum lama. Tahun kemarin. Tahun 2023 awal. Itu memang benar-benar ya mungkin dibilang hancur-hancurnya saya tahun-tahun itu. Pertama itu, yang pertama keluar barang saya itu motor. Oke, motor. Gak saya gade, saya jual langsung. Berapa itu kira-kira? Itu senilai 23 juta. 23 juta? 23 juta. Dijual? Itu habis dalam waktu 15 menit. Oke. Habis dalam waktu 15 menit. Serius itu? Iya. Dalam waktu 15 menit? 23 juta itu tadi? Bed-nya itu saya sekali beli 1 juta, 2 juta sekali beli. Karena ada fitur buy kan ya, ada fitur beli, 2 juta, 3 juta. Kok mau sih mas sampai jual motor 2, 3 juta? Ya mungkin karena memang itu tadi kata mbak itu, kecanduan itu. Tahun 2023 itu saya udah mulai kecanduan. Oke. Nah tadi motor 23 juta tuh dijual. Terus akhirnya buat main itu judi? Iya. Menang atau? Habis dalam waktu 15 menit. Habis dalam waktu 15 menit. Habis dalam waktu 15 menit? Hilang gitu aja. Hilang gitu aja? Hilang gitu aja. Oke. Tapi itu mencoba lagi gak setelah itu? Saat itu udah frustasi. Karena memang bukan uang sedikit kan? Karena memang basic saya bukan penjudi tadinya. Jadi kehilangan uang segitu di judi itu memang stress banget. Stress banget. Nah sampai akhirnya ada motor satu lagi saya jual lagi untuk balikin modal itu. Niat saya untuk balikin. Setelah balikin, udahan lah. Yang penting balik modal yang motor aja dulu. Ternyata kalah juga. Ternyata kalah juga. Ini kayak gali lubang tutup lubang ngerti ya? Iya. Kalau untuk pinjol saya enggak. Oke. Paling barang aja sih yang habis. Oke. Jadi selain motor tadi senilai 23 juta, ada lagi barang-barang yang di jual? Ada motor lagi. Motor lagi? Motor lagi. Senilai? 15 juta. 15 juta. Itu setelah kalah dari yang 23 juta tadi? Iya. Oke. Itu selang sebulan. Selang sebulan? Selang sebulan. Karena kan stress dulu lah gitu. Stress dulu kayaknya cari pinjeman sana-sini gitu. Tapi enggak dapet. Akhirnya jual motor. Oke. Akhirnya kalah juga? Kalah juga. Kalah juga? Kalah juga. Oke. Habis itu main lagi atau? Main lagi saat itu tuh saya punya, karena kan mau buka usaha waktu itu ya. Mau buka usaha saya dapat pinjeman dari kur. Dari kur itu totalnya 75 juta. 75 juta itu saya cuma main 10 juta. Saat itu saya dapat 50 juta dua kali dalam dua situs. Satu malam. Dalam satu malam? Dua situs. Dua situs. 50-50. Oke. Total 100 juta berarti ya? 100 juta dalam malam itu. Nah saya bilang, oh mungkin udah tenang nih. Saya udah balik. Udah lah mau stop. Mau stop. Nah entah kenapa saat suatu saat saya tuh pengen main lagi. Itu pada saat itu udah niat memang udah berhenti aja. Karena kan ibaratnya udah balik modal, menang lah. Menang ibaratnya menang. Karena dua motor sama gitu. Setelah itu main, itu saya main itu di angka 50 juta. Sempat main di angka 50 juta? Setelah kalah berkali-kali itu ya? Setelah menang itu. Setelah menang itu ya? Setelah menang itu main lagi. Oke. Main lagi, itu pun selangnya lama. Tiga bulan atau empat bulanan gitu. Oke. Saya tuh mainnya tuh gak terlalu ini. Tapi sekali mainnya besar. Oke. Yang awalnya cuma 25 ribu. Oke. Jadi modal paling besar pernah dikeluarkan berapa? Modal paling besar itu yang 50. Yang 50 juta? Yang 50 juta. Oke. Itu hasil jual mobil. Hasil jual mobil? Jual mobil. Oke. Dan itu kalah atau menang? Habis. Habis? Habis. Dalam waktu tiga jam. Itu saat itu saya ingat. Pas malam takbiran. Aduh. Pas malam takbiran. Itu saya pada saat itu habis. Saya tuh memang benar-benar perustasi sampai mama saya, Mah, bunuh saya. Karena memang udah perustasi. Bunuh saya sekarang. Karena udah-udah-udah gelap. Udah gelap banget. Dan akhirnya ya orang tua yang nguatin. Dan kebetulan saya juga punya guru. Di awal 2024 kemarin. Saya gongnya di situ. Ibaratnya memang benar-benar di titik terendah. Gak punya apa-apa lagi. Usaha pun habis semua. Di awal 2024 itu saya mulai-mulai menata kehidupan yang normal lagi lah. Oke. Mulai normal. Walaupun memang ya sugestu ada. Rasa keinginan itu ada. Pokoknya kalau walaupun saya udah berhenti. Uang di Mbanking ada. Itu pasti main. Oke. Makanya saat-saat ini. Saya gak pegang uang sama sekali. Semua uang masuk ke rekening orang tua saya. Karena kecanduan itu tadi ya. Mbanking pun saat ini saya gak pakai. Oke. Tapi per malam hari ini. Detik ini. Masih main judi? Sudah enggak. Sudah tidak? Tapi kalau misalnya ada uang di Mbanking. Itu pasti main. Makanya saya usahakan. Oke. Ini artinya soal kecanduan itu tadi ya. Masih pun ini salah ya. Nanti kita akan coba berbincang lagi dengan Syumann Arasuber. Kita cedera dulu. Kami kemali hadir. Terima kasih. Oke. Kita langsung menuju ke Mas Trisna lagi. Sebelum ke Narasuber yang lain. Mas Trisna tadi kan ada yang belum tergali juga ya. Mas Trisna kan menyampaikan bahwa masih hutang 600 juta sampai sekarang. Itu betul ya? Iya. Oke. Nah itu gimana itu pelunasannya itu? Itu tuh saya. Karena kan saya basic memang pengusaha ya. Pengusaha. Karena memang setiap mau ambil modal itu. Saya ambil ke bank. Nah ketika kenal judi ini. Saya pakai tiga nama. Pakai pasangan saya. Nama saya. Nama ada salah satu saudara saya. Pokoknya semua di total-total itu. Saya harus ngangsur setiap bulan itu hampir 25 juta. Oke. Hampir 25 juta. Dan itu sampai kapan? Masih 4 tahun. Masih 4 tahun? Masih 4 tahun. Oke. Hanya bermodalkan pinjaman itu atau ada usaha lain juga? Iya. Ada usaha. Oke. Iya. Oke. Artinya selama 4 tahun itu harus menyicil per bulan seperti itu ya? Iya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Trisna. Kita langsung menuju juga ke Mbak Puji Fatmawati. Ini merupakan istri pengemudi ojol yang buduh diri karena terlibat judi online. Mbak Puji. Assalamualaikum. 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 Ya. Mbak Puji sebelumnya kami turut berduka ya. Atas berpulangnya suami Mbak Puji. Iya Mbak. Mbak Puji. Maaf kalau saya harus bertanya Mbak Puji. Ceritanya suami Mbak Puji bisa terjera judi online itu gimana Mbak? Saya tuh enggak tahu Mbak. Saya itu sibuk kerja orangnya. Jadi suami saya itu kalau kerja itu buat diri sendiri, buat makan sendiri. Kalau dia ngasih uang saya itu seenaknya gitu loh. Ya saya ya terima Mbak. Kalau enggak terima nanti pasti terus di rumah. Jadi Mbak Puji sama sekali enggak tahu ya Mbak ya aktivitas dari suami Mbak Puji. Seperti apa? Ya enggak tahu Mbak. Enggak tahu ya. Terus Mbak Puji bisa waktu itu cerita suami Mbak Puji akhirnya bunuh diri itu gimana itu Mbak? Itu waktu saya itu di rumah ibu saya. Saya kan habis melahirkan Mbak. Suami saya itu minta uang terus. Sudah saya buat selapanan itu uang saya tak kasihkan semua. Saya sampai enggak punya uang. Terus masih kurang terus. Saya bingung mau cari uang kemana. Berapa uang yang Mbak Puji kasih ke suami Mbak Puji? 5.500.000 tambah 250 Mbak. Oke. Itu yang dikasih ya Mbak ya? Ya itu buat selapanan anak saya. Soalnya kan anak saya belum satu bulan. Oke. Itu hanya satu kali atau berapa kali Mbak? Suami Mbak Puji? Hanya satu kali itu. Hanya satu kali itu? Hanya satu kali itu. Ya. Mbak Puji sempat nanya ini buat apa gitu? Ya saya sempat nanya ini buat apa? Apa kamu main itu slot? Katanya enggak. Terus buat apa? Enggak ngaku. Terus Mbak Puji sama sekali enggak tahu uang itu digunakan untuk apa ya Mbak ya? Enggak tahu. Itu HP itu dipegang suami saya terus. Saya juga enggak pernah lihat HP-nya. Oke. Tapi keseharian suami Mbak Puji, kalau Mbak Puji lihat di rumah itu gimana Mbak? Ya. Ya ya. Itu orangnya itu kalau disuruh itu ngamuk. Enggak mau. Enggak mau diajak kerjasama di rumah itu enggak mau. Enggak mau diajak kerjasama di rumah. Itu. Iya. Oke. Itu sudah lama atau emang baru-baru ini Mbak? Sudah lama kalau itu, kalau orangnya itu sudah lama. Soalnya orangnya kayak gitu. Oke. Nah info yang kami dapatkan Mbak Puji ini kita pengen tahu langsung dari Mbak Puji ya. Mbak Puji infonya sempat membuka handphone suami Mbak Puji ya? Iya. Iya. Ada aplikasi judi online di sana Mbak Puji? Saya itu orangnya enggak pintar buka HP ya Mbak. Jadinya enggak tahu. Oh jadi enggak tahu ya ada aplikasi itu atau enggak ya Mbak ya? Iya. Saya sering diapusi Mbak. Oke. Enggak pernah. Lucur sama saya itu enggak pernah. Enggak pernah bilang apa itu enggak pernah. Diapusi itu maksudnya dibohongi ya Mbak ya? Iya dibohongi itu sering. Mbak Puji, tapi info yang kami dapatkan juga suami Mbak Puji itu sempat melakukan percobaan bunuh diri itu berapa kali itu benar Mbak? Iya. Tering, tapi kalau di tetangga itu kelihatannya itu dua kali seharusnya itu banyak Mbak. Kenapa itu Mbak? Ya itu kalau minta uang enggak saya kasih itu mau gitu. Enggak saya kasih mau gitu lah Pak aku bos, kan saya juga kerja. Nah total berapa kali Mbak? Tiga kali lebih ada percobaan bunuh diri itu? Tiga kali lebih ada. Tiga kali lebih? Iya, kalau orangnya gitu pasti tiap malam. Pasti tiap malam. Soalnya kan kalau pagi saya kerja. Oke, jadi setiap malam itu ya. Tapi itu percobaan bunuh diri lebih dari tiga kali itu dalam waktu berapa lama Mbak? Misalnya ada seminggu atau sebulan atau lebih dari itu? Enggak, kalau dia minta uang enggak kasih. Oke, jadi langsung ngancem? Iya, langsung ngancem ambil tali. Tak itu nih, saya ambilnya dia itu. Oke, nah yang buat yang terakhir ini gimana Mbak? Yang terakhir ini? Itu saya di ibu saya. Iya, terus? Saya itu bingung. Mau cari uang gimana? Ya kalau malam-malam kan siapa yang dapat uang atau enggak? Itu terus gimana Mbak? Yang terakhir kali ini yang percobaan bunuh diri ya? Itu dapat ceritanya gimana Mbak Buji? Saya enggak tahu. Itu disuruh pinjem uang gitu. Kalau tidak dipinjemin, nanti uang saya yang 5.500.000 itu katanya hilang. Nah, saya hilang, enggak apa-apa ya. Uang saya hilang, enggak apa-apa. Daripada tambah banyak, nanti malah bingung, nek. Harus disuruh itu. Disuruh, apa? Kongoleke. Disuruh kongoleke. Aku bingung, nek. Oh, disuruh mencarikan terus ya Mbak ya? Uang itu supaya terus ada. Oke. Mbak, tapi waktu kejadian terakhir itu suami Mbak Puji bunuh diri itu di mana Mbak? Waktu itu? Di rumah. Di rumah saya ditambah ibu saya. Oh, jadi di rumah posisi waktu itu ada orang? Enggak ada. Enggak ada sama-sama? Tapi satu bulan itu sepi, ya enggak ada di tempat di satu bulan. Oke. Dan Mbak Puji, infonya sempat nemuin secari kertas itu benar, Mbak? Iya. Oke, apa isinya Mbak? Ya, isinya itu kalau Jumat enggak ada uang 15 juta, enggak bisa itu, enggak bisa bayar itu, uang sertifikatnya itu digadikan di orang. Oke, jadi sertifikat, ini sertifikat statusnya sudah digadikan atau baru akan? Baru tadi malam. Oh, baru tadi malam digadikan. Terus dia itu. Mungkin itu lihat rekening itu ya Mbak, enggak bisa diambil. Terus dia bingung lah. Bingung sendiri. Enggak pernah komunikasi sama keluarga, sama istri. Oke. Oke, terus ini Mbak Puji dan anak-anak gimana Mbak sekarang, Mbak? Sekarang ini di rumah, Mbak. Gimana kondisinya, Mbak? Ini sehat semua anak. Alhamdulillah. Di rumah orang tua. Iya, iya, iya. Oke, di rumah orang tua ya Mbak ya. Sehat selalu Mbak Puji, terima kasih sudah mau ngobrol sama kita, Mbak. Iya. Oke, selain Mbak Puji, kita juga akan bergeser. Ini ada narasumber kita. Sekali lagi, ini merupakan narasumber yang kita sebut sebagai pecandu judi online ya. Ini sepasang suami istri, ada Mas Yudi dan juga Mbak Tia. Boleh kita cek audio dulu? Iya, Mbak. Oke. Mas Yudi mungkin bisa cerita dulu ya Mas ya. Pertama kali bisa terlibat judi online itu ceritanya gimana? Saya awal mula main judi online itu dari 2010. Oke. Sampai? Ya, kurang lebih lah 11 tahun. Oke. Jadi, awalnya itu dari game-game warnet gitu. Dari ngeliat temen, terus dia bisa menjual sebuah koin, bisa menjadi uang gitu kan. Saya coba, awalnya kartu, game-kartu, bukan game slot kayak sekarang gitu. Terus, selama beberapa tahun saya main, terus sempat berhenti juga karena emang sudah habis barang-barang yang dijual gitu. Putus kontrak kerja juga. Terus, setelah dapat kerja lagi, saya coba main lagi yang pakai deposit gitu lewat web. Di situ, sebentar sih, cuman kekalahannya lebih banyak dari yang game sebelumnya. Berapa itu? Kalau total kekalahan sampai sekarang itu sekitar 200 lah. 200 juta? Iya, dari hutang di bank, terus dari hasil jual barang. Nah, habis itu terakhir-terakhir itu main di slot gitu. Dari rata-rata game yang saya mainin itu, judi itu game slot itu lebih parah gitu. Kecanduannya daripada game-game yang lainnya juga gitu. Soalnya kan hanya tinggal ngeklik-ngeklik aja. Jadi kan mungkin kalau orang awam, untuk judi kartu, gak semua orang bisa main kartu. Cuman kalau untuk judi slot, dari anak kecil sampai dewasa juga bisa main. Iya, tapi Mas Judi pertama kali main itu, Mbak Tia sebagai istri, sempat tau? Tau. Atau sempat ngobrol? Tau? Tau. Oke, jadi Mbak Tia bener, Mbak? Memang tau dari awal? Iya, udah tau. Tau dari dia masa, pas belum nikah sama saya juga udah main, saya udah tau gitu. Cuma ya, mau dibilangin kayak apa juga gak bisa. Gitu, jadi yaudah, nunggu dia sadarnya gak tau kapan gitu. Jadi, apa namanya, udah banyak abisnya, mungkin dari situ dia baru sadar. Oke, Mbak Tia ini gak ikut main judi? Enggak, saya enggak. Pinjaman online-nya? Kalau pinjaman saya ada, soalnya kenapa? Dia ini kan pemasukannya minus ya, pemasukan dari gaji sama pengeluarannya tuh jauh banget tuh minusnya. Nah, saya mikir buat 30 hari ke depan nih gimana buat makannya. Jadi, apa, saya mikir, yaudah, saya minjem online aja gitu, buat hidup gitu kan, buat makan segala macem. Soalnya kan, pake data dia udah gak bisa, soalnya kan dia udah, sebelumnya udah pake juga pinjaman online gitu. Terus akhirnya, mungkin saya udah minjem online juga, bingung juga bayarnya, akhirnya gagal bayar untuk beberapa aplikasi. Jadi, kayak tutup lubang, gali lubang gitu. Oke, jadi pinjaman online ini, Mbak Tia sampai minjem online itu karena, jadi online tadi ya? Sampai sekarang masih, Mbak? Apanya tuh? Pinjaman online. Sampai sekarang masih ada gitu, cuma... Berapa, Mbak? Saya. Kalau saya sih gak banyak ya, cuma berapa aplikasi doang, cuma emang udah gagal bayar, saking... Ya, itu, apa namanya, pemasukannya, minus gitu. Oke, total berapa? Ya, ada... Pinjaman online-nya ya? Pinjaman online-nya, ada 20 juta. 20 juta? Dengan punya Mas? Enggak, beda. Beda, beda. Dia doang. Yudi beda? Beda. Berarti total, kalau Mas Yudi berapa? Kalau saya, pinjaman online-nya aja itu kurang lebih 45 aplikasi. Berapa tuh totalnya? Ya, rata-rata lah, satu aplikasinya 2 juta. Itu di luar hutang bank. Di luar hutang bank? Hutang bank, 165 juta. Wah, ini... Oke, oke, terima kasih. Kita menuju ke Mbak B, ya. Saya sampai bingung loh, B, mau nanyanya kayak gimana ya. Karena ini kita ngelihat cerita dari teman-teman ini, sebenarnya yang salah ini memang personal, karena penasaran atau memang sebuah sistemnya, atau gimana, B? Terima kasih, Mbak Vita. Saya mengawali sekaligus edukasi sedikit dengan para mahasiswa. Pemerintah kita ini nggak punya keseriusan yang sungguh-sungguh dalam mengatasi ini. Cenderung membiarkan, ada tiga kemungkinan ya, nggak serius, nggak tahu, atau nggak mau, orangkali. Saya cerita sedikit. Tahun 60-an sampai 70-an, itu ada judi yang dilegalkan, namanya judi Huawei. Itu pemerintah kerjaannya. Tahun 70-an sampai 80-an, ada lagi judi yang baru, namanya Porkas. Ini anak-anak muda mungkin nggak tahu nih. Tahun 90-an, ada lagi judi yang dilegalkan, namanya SDSB. Sumbangan dan Maunsel berhadiah lah. Itu negara semua itu yang ada di situ. Dan mulai tahun 2000-an, ada online. Dan online ini, negara nggak serius menurut saya. Ditutupnya, situs-situs itu, itu omong kosong. Negara beradaplah, Pancasila lah, omong kosong. Oke, jadi Bapak melihat bahwa permasalahan judi online ini karena sistemnya yang tidak terbentuk? Iya lah. Bukan karena personal? Personal ada, tapi kan ada kesediaan. Ada demand-nya, sehingga ada supply-nya gitu loh. Kalau pemerintah serius, bikin undang-undang. Kemarin ada peraturan, ASN kalau ketahuan judi online akan diberikan sanksi. Loh, dipecat dong. Pemerintah harus turun tangan gitu loh. Oke. Jadi sebuah sistem itu tidak terbentuk ya? Memang ada ribuan situs online. Tadi Anda bilang, Anda terlibat dengan 45 aplikasi pinjol. Kan pemerintah nggak lihat apa begini. Coba lihat dengan peraturan. Kan cuma 0,1 persen yang diizinkan per hari. Berapa pinjaman bunganya itu? Selalu berbunga, bunga-berbunga. Bunganya bunga-berbunga. Kena peraturan pemerintah itu loh. Harusnya kan OJK mengeluarkan undang-undang kan? Mulai 1 Januari 2024 kan 0,1 persen kan? Itu kan kena lagi. Mana tindakan pemerintah terhadap judi-judi online itu? Terhadap pinjaman-pinjaman online itu. Dek, kalau dari sisi online, dari sisi IT lebih gila lagi. Ini saya ceritakan 2 menit. Data Anda itu yang sudah masuk dalam judi online itu lengkap kan? Nama, data, nomor telepon semua. Dan dia tahu kan ketika Anda nggak sanggup untuk bayarkan. Anda kemudian ditawarkan apa? Ditawarkan pinjaman online kan? Orang-orang yang sama gitu loh. Yang pelaku pembuat judi online juga pelaku pembuat pinjaman online. Dan korbannya Anda-Anda itu semua. Oke, nanti kita akan tanyakan soal bagaimana sistem pemerintah kemudian mengatur mengenai sistem judi online ini. Nanti ke Bang Usman ya. Tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk kalian. Oke, kita langsung menuju ke Bang Usman. Kemudian tadi kata Bapak Behaikal, pemerintah nggak serius tuh Bang membentuk sistem untuk pemberantasan judi online? Ya, regulasi kita melarang judi dalam bentuk apapun. Jadi ke AKUHP, Bang Saur nanti bisa cerita pasal 303. Kemudian di dalam undang-undang ITE itu juga dilarang. Kemudian dalam praktik, Yaakob Info itu sudah men-take down. 2 juta seratus, ya 2,1 juta situs maupun konten judi online. Bahwa dia muncul lagi, ya. Dan kita tetap akan men-take down itu begitu. Karena adanya kemudahan teknologi. Ya, tadi Bapak Beha mengatakan ada supply and demand. Supply-nya itu apa? Supply-nya itu ya aplikasi-aplikasi judi online itu. Itu supply namanya. Termasuk orang-orang yang ada di baliknya. Lalu kemudian ada demand. Demand-nya itu apa? Ya, orang-orang yang kecanduan judi online tadi itu. Ya, ini supply dan demand. Karena itu kita bentuk satgas. Satgas itu adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani judi online ini. Ya, karena itu kita libatkan seluruh stakeholders dari pemerintah, kementerian, dan lembaga. Itu kita libatkan. Kita bekerja dari hulu ke hilir. Dari pencegahan sampai penindakan. Ya, pencegahan itu tujuannya adalah memutus demand. Dengan edukasi tadi yang Bapak Beha sampaikan. Ya, kemudian di penindakan kita memutus supply. Ya, kita takedown kontennya, kemudian juga kita polisi yang menangkap itu memutus supply. Jadi, kedua hal ini memang harus kita lakukan secara paralel begitu. Untuk mengurangi judi online. Dan itu sudah dilakukan? Ya, sudah dilakukan. Ini kan kita sudah mulai mengedukasi ya masyarakat. Misalnya lewat SMS Blast. Kemudian lewat tayangan di media sosial. Termasuk juga di media mainstream. Ya, melalui dialog-dialog seperti ini misalnya. Ini kan tayangan yang mengedukasi. Tadi kan sebetulnya TV One ingin memperlihatkan betapa dasyatnya bahaya judi online. Supaya penonton itu, ya jangan sampai lah seperti teman-teman yang ditampilkan di sini. Kan begitu ya. Dan tujuan Satgas itu ujungnya adalah sebetulnya perlindungan warga negara. Karena kewajiban negara melindungi warga negara dari bahaya judi online. Bahayanya itu apa? Bahaya sosial. Tadi komunikasi jadi renggang. Suami sama istri bisa bercerai. Ya, kemudian yang kedua bahaya ekonomi. Jadi miskin, terlibat pinjol misalnya. Bahaya psikologi, stres. Tadi ada yang sampaikan seperti itu. Dan ada bahaya yang lebih parah lagi, kriminalitas. Ada juga karena terjerat judi online, dia kemudian melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang. Nah, tujuan Satgas itu adalah untuk melindungi warga negara dari bahaya judi online. Oke, baik. Baik, sistemnya sudah terbentuk itu, Baik. Gini, gini, Pak Usman. Yang selama ini kita dengar, kita lihat, dan kita saksikan. Yang diberantas itu adalah situs. Yang ditangkepin itu juga orang pelaku. Yang belakangan akan mendapatkan support dari, mendapatkan bantuan sosial lah. Lebih parah lagi gitu kan. Kita belum pernah dengar berita. Kan kan gampang, ini gini saya kasih contoh ya. Kebetulan, hari ini saya mendapatkan setiap jam 1, ya. Jam mulai 12.35, dia mulai beroperasi. 12.43 ditawarin lagi. 14.41 ditawarin lagi. 15.27 ditawarin lagi. Semua melalui SMS. Nomornya, plus 66, 92, 61, 08, 51. Nomor berikutnya, plus 66, 64, 8, 1, 7, 2, 4, 14. Nomor berikutnya, plus 66. Ini nomor-nomor Filipina dan Thailand. Lalu kemudian kalau saya klik, saya daftar. Berarti kan nomor saya kan. Berarti kita daftarkan. Kemudian kalau saya transfer, ada yang terima kan. Jelas ya teman-teman ya. Yang terima itu adalah kaki tangan bandar. Dan yang kita pengen pemerintah tangkep para penerima itu. Oke. Bisa nggak menangkap itu Bang Usman? Pemerintah bersikap. Tadi nomornya kan dari luar negeri ya. Dari luar negeri. Artinya bandar besarnya tadi itu ada di luar negeri. Saya ralat sedikit. Nomor plus 66, iya memang Singapai. Tetapi Pak, ini nomornya nomor cloud. Yang sangat mudah untuk dilacak. Iya, kita bisa lacak. Kita bisa lacak dan sudah kita lacak. Saya transfer nih. Transfernya Mandiri, BNI, BCA, dan sebagainya. Siapa yang terima itu? Kita tahu itu ya. Maka itu kita libatkan Bank Indonesia. Kita libatkan Bank Indonesia. Misalnya tadi ada yang M-Banking dan segala macam. Itu juga kita libatkan. Kemudian untuk rekening. Kita libatkan OJK, PPATK. Kita libatkan. Makanya tadi saya sampaikan ini sebuah sistem ataupun Satgas yang lebih komprehensif. Tentu ada proses. Perlu proses waktu. Ini Satgas baru terbentuk 14 Juni. Walaupun kita sudah melakukan langkah-langkah itu sejak lama. Cuma memang langkahnya belum terintegrasi. Karena itu sekarang kita mau integrasikan itu. Kominfo kemarin baru saja memutus jaringan internet. Jadi menutup, bukan memutus. Menutup jaringan internet dari dua negara. Kamboja dan Filipina. Filipina spesifik malah dari Davao. Karena tempatnya kita lacak ada di sana sumbernya. Yang di sana, ya judi itu legal. Parsial maupun general. Ada yang parsial kan begitu ya. Ada yang barangkali ya boleh-boleh aja kalau online ya. Nah ini juga kita libatkan, nanti Polri akan melibatkan Interpol tentu saja. Ya karena ini kan lokus deliktinya ini kan udah beda nih. Kemudian kita libatkan Kemlu. Ada di tim itu Kemlu. Silahkan diperiksa. Ada Kemlu juga. Dia akan bisa bekerja sama dengan pemerintah negara lain. Sebentar, mungkin belum terjawab tadi Bapak Haikal. Soal bandar judinya itu apakah juga jadi prioritas utama dari pemerintah penangkap? Oh iya. Kalau pemerintah minuman keras, jangan oke pelak peminumnya juga. Tapi pabriknya juga dong. Oh iya. Mereka Polri baru merilis ya. Polri kan baru merilis. Nanti Prof. Wayo bisa cerita ya. Bisa bahas. Bahkan tadi juga dinyatakan oleh kabar es krim kalau tidak salah tadi ditayangan bahkan yang di internal kalau ada yang backing atau terlibat pun akan kena tindakan. Di tim kita itu. Pecat. Jangan tindakan. Pecat. Mau anggota Polri pecat. Bisa pidana ya. Pecat. Nih dari yang 600 juta. Siapa tadi yang 600 juta? Anda. Coba Anda lihat peraturan pemerintah tahun nomor 89 tahun 2014. Coba lihat. Tahun 9 tahun 2014. Berapa bunga yang Anda dikenakan? Bunga produktif saja itu 0,1. Oke. Kalau non-produktif 0,062. Kalau Anda kena bunga sampai 2%, 3%, 5%, jangan bayar. Tuntut dia. Oke. Bang Saur silahkan. Banyar judi perlu tidak ditangkap. Untuk pemeratas judi online ini Bang Saur. Saya terus terang aja seperti kehabisan kata-kata. Terima kasih kepada TV One menghadirkan korban-korban yang sekarang di depan kita. Tadi kita dengar sendiri bagaimana suami bunuh diri. Dan Mbak Vita yang juga kita jangan sampai lupa. Bahwa juga korban-korban human trafficking. Kasus judi online itu jangan juga kita lupakan. Karena mereka direkrut ke Vietnam, ke Thailand, dan barangkali kita tidak tahu berapa korban mereka. Tapi kalau Mbak Vita agak, katakanlah, bukan agak meragukan. Saya pikir saya punya alasan yang kuat Pak Kamsong. Pak Usman, saya sangat bersyukur saya kenal beliau ini, integritasnya sebagai seorang jurnalis. Saya mau ceritakan pengalaman saya waktu kasus Sambu. Di sini ada Prof. Albert sebagai kompolnas yang selalu mitra saya. Bahwa dalam kasus Sambu meledaklah salah satu dalam setgas merah putihnya itu adalah judi online. Waktu itu memang, bagaimana seorang kadipropan, seorang polisi tiba-tiba memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Mobilnya sangat mewah. Memberikan dugaan suap kepada para pendegak hukum pertemuan di Polda Metro. Memberikan lawyer 10 miliar, 5 miliar. Dari mana ini? Meledaklah namanya 303. Yaitu judi online. Mbak Vita kita ingat waktu itu. Muncullah yang apa namanya, Pak Albert yang, itu Pak Babe, yang nama-nama muncul di sana, itu Sketsa. Nah, karena kita tahu dari mana uangnya Sambu, saya dengan teman-teman saya tampak melaporkan ada dugaan korupsi. Bagaimana seorang sudah sangat telanjang, kita tahu gaji seorang polisi dari mana, berarti kemungkinan ini korupsi, dari mana sumbernya. Kita duga adalah duga online. Pak Vita, sebagai warga negara saya, saya pergi ke KPK bersama dengan tampak. Tapi sampai detik ini, di mana laporan tersebut? Oleh karena itu, kalau Babe ragu, saya tidak ragu kepada Pak Usman, terus ragu, dia. Tetapi apakah kita serius? Untuk menuntaskan ini, menurut saya bukan saya menggampangkan. Waktu itu Pak Albert ingat, tiba-tiba dalam beberapa waktu terjadi rajia-rajia. Pertanyaannya, di mana sekarang berita tentang peristiwa dua tahun yang lalu soal kasus Sambu. Oleh karena itu, saya tahu, saya tadi chat dua hari yang lalu kepada Mas Wahyu. Kepada kabar eskrim. Ini mudah-mudahan Pak Kabar eskrim. Sebagai tanggung jawab, seperti juga korban-korban datang, mungkin keluarga saya korban, saya bilang, Mas Wahyu, saya tahu reputasi Anda. Ini terbuka. Anda tidak berdarah-darah di kepolisian. Saya berharap Mas Wahyu dengan Kak Pori, saya bilang, kita sudah berdarah-darah kasus Sambu, kita sudah rebound, saya minta ada Pak Usman kansong di sana, jangan lagi sampai ini kemudian tidak serius. Kalau tidak serius buat kita, saya bayangkan 600 triliun, sementara Allah Pak Usman bilang, ada 100 triliun dan lain-lain, tapi semua kejahatan ini 600 triliun. Saya hitung itu sedikit lagi, Mbak Vita. Saya hitung-hitung kalau 600 triliun dengan kejahatan macam-macam lah. Kali satu tahun, dia 1200 triliun. Berarti kalau kali dua, 204 triliun. 2.400 triliun. Itu sama dengan APBN kita satu tahun, Mbak. Oke, soal keseriusan penegakan hukum itu dijawab oleh Prof. Wahyu, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir, saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke Prof. Wahyu tadi. Silahkan keseriusan dalam penegakan hukum itu, termasuk dari bandar, bandar judinya. Terima kasih, Mbak Vita. Memang adanya Satgas, itu menunjukkan kita mau serius. Kalau tadi Bang Saur bilang ada masalah, memang dulu ada masalah. Sekarang kita kan mau kejalanan yang benar. Kita mau tindakan yang lama. Polisi itu salah satu tugasnya. Saya kebetulan kami, Kompras kan pengawasnya polisi. Kita lihat, polisi ini di-backup oleh Satgas, di-backup oleh Bang Babi Haikal, di-backup oleh semuanya. Karena begini, posisi polisi ini kan pertama penegakan hukum. Tapi sebenarnya yang utama adalah memeliharkan timas. Salah satunya adalah menjaga keteraturan sosial. Menjaga agar orang itu berhadap. Untuk berhadap, dia kalau mau cari harta-harta yang halal. Bukan dengan cara judi, bukan dengan tadi melipat gandakan uang. Sehingga menurut saya, dengan kondisi saat ini, yang dilakukan oleh polisi internal, harus dibunuh dulu. Saya sangat senang ketika KD Pro Pan, berani meriksa handphone orang. Itu dari awal dulu. Belum bisa mencat Bang Babi Haikal. Karena kalau mencat itu harus dia dinyatakan pidana dulu. Tapi dengan adanya ancaman, dengan adanya sanksi sosial ini, setidaknya seorang yang tidak berani dulu. Dan ketika ini sudah tidak berani lagi, maka kita harus majukan. Sepanjang yang namanya ASN, TNI, Polri sebagai aparatur itu, sebagai role model, masih melakukan yang seperti ini, akan diketahui oleh Bang Saur. Katanya sebagai tokoh masyarakat, katanya sebagai aparat negara melakukan itu. Oleh karena itu, penegakan hukum tetap, tetapi juga sanksi sosial harus ada. Kami mengawasi agar polisi ini juga melakukan dua hal itu. Tidak hanya sepeda. Tapi gini, Prof. Ayu, tadi kan diskusi kita adalah soal, yang dipermasalahkan adalah, bukan person-nya, tapi sistem yang dibangunnya. Termasuk juga penangkapan bandar judi. Itu sudah dilakukan belum? Saya ingin sampaikan, memang ada hambatan-hambatan, terutama dalam yuridiksi tugas. Tadi dijelaskan oleh Bang Haika, oleh Pak Usman, kan telepon dari luar negeri, bandarnya di luar negeri, sebagainya, itu menjadi problem. Itu baru bisa dilakukan oleh Polri, kalau di-backup juga oleh stakeholder lain, yang punya kewenangan, bisa menutup itu. Ketika hanya satu saja, tidak akan bisa. Oke, tapi sudah dilakukan belum itu? Sudah. Sudah. Tetapi tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal. Karena ya adanya hambatan itu. Oke. Ketika hambatan itu, teratasi dengan satgas, harusnya bisa. Maka ini sekarang sebetulnya, kalau bagi kami komponas, saatnya polisi menunjukkan bahwa memang serius. Kalau sudah ada satgas, tetap tidak bisa serius, ya percuma jadi polisi. Oke. Bang Salam, itu sistemnya sudah dibentuk. Sebentar, sebentar. Saya harus, mohon maaf, Mbak Vita. Jangan sampai ini kok, dijuruskan kepada polisi, gitu kan ya. Polisi ada. Salah satu tugasnya kan menegakkan hukum. Salah satu tugasnya, iya. Salah satu tugasnya. Kalau ada polisi yang salah, atau yang dirtikop, mungkin cuma oknum, cuma satu. Dan kita punya polisi yang jumlahnya luar biasa, dan semuanya udah kita akui. Dan harus kita apresiasi. Penerjanya oke, dan semuanya. Yang kita kepengen ini Pak, dari Pomponas, dari Satgas juga, umumkan bandar itu. Dan itu belum pernah ada, gitu loh. Anda bekerjasama dengan baik. Sudah dilakukan. Kalau sudah, kita tahu, ini sampai sekarang kita nggak tahu, apa kurang viral, atau bagaimana. Kan negeri ini kalau viral, baru dapat perhatian. Nggak viral, nggak pernah dapat perhatian. Oke, sudah ada yang pernah dirilis belum? Prof. Ahyu. Dirilis lagi daftar-daftar penjahat, judi online nih, gitu loh. Ini daftar penjahatnya, gitu loh. Ini mesti ditangkep, mesti diberesin ini orang gitu. Lalu kemudian, kenapa susahnya Pak, membuat peraturan, bahwa yang kedapatan, melakukan judi online, dari nomor itu, entah nomor istrinya, nomor keluarganya, nomor amnya, bukan cuma mendapat sanksi sosial, pecat sebagai PSN, pecat TSN, pecat sebagai Paul, dipecat, pecat, gitu loh. Sehingga nggak ada lagi, orang yang berani, gitu loh. Saya setuju, Bapak Behaikal, memang harus ada regulasi tertentu, tetapi, sanksi pidana ini, kan ada konsekuensinya. Nggak pidana, pecat. Oh, sanksi administratif ya? Kalau pidana, lagi pecat. Pecat. Ini ide yang radikal, tetapi saya kira, saya kira perlu, perlu ada. Pak Tito, main negeri, Pak Tito, coba Pak Tito, bahas di Kementerian Dalam Negeri, pecat tuh para ASN, terlibat terbadi online. Ya, ya, Bang Saur, Bang Saur tadi belum terjawab, soal bandar judi ya, fokusnya soal bandar judi. Karena tema kita, memang sudah darurat, betul, Prof. Saya kira, kalau misalnya gini loh, karena sudah didelkarasikan oleh Pak Kofori, Pak Sigit kan, kalau ketahuan, Kofori kan jelas, dalam konteks undang-undang kita, judi online itu adalah pidana. Maksud saya, kalau sudah terbukti, karena memang dalam darurat, segera dipecat, tetapi lakukan, apa namanya, money laundering, dan dia jerat dia, supaya dia semiskin-miskinnya. Kalau tidak itu yang kita bilang. Pecat dulu, pecat dulu, Pak. Iya. Pecat dulu, baru proses pidana. Kalau ternyata gak terbukti, gak apa-apa, tapi dia sudah dipecat, tapi gak mendapat proses pidana, gak apa-apa, mungkin rendah, tapi pecat dulu, baru proses pidana. Ya memang, itu ide yang bagus, tetapi kan aturan, gak boleh kita tabrak, seenaknya. Ada proses untuk mencantung, ada prosesnya, tetapi, saya melihat, keseriusan Polri itu, sudah nampak dengan, adanya, apel pagi, di cek handphone-nya, dan sebagainya. Itu, 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 lagi mohon maaf, Polri sangat serius, Pak. Sistem kita yang belum. Dan ini juga, ini kalau belum ada peraturan, teman-teman, yang Anda yang terlibat dalam pinjaman online, saya kasih satu tips, satu menit, kalau dia mulai kasar, tunggu, diemin, sampai data Anda, foto Anda disebar. ITE, undang-undang ITE, kalau data Anda disebar, Anda bersangkut untuk, 4 sampai 8 miliar, kalau dia gak bayar, dia masuk penjara, 8 atau 10 tahun. Oke, oke. Iya, iya. Jangan bayar. Iya, iya. Jangan bayar, sampai data Anda disebar, kalau dia mulai kasar. Dan itulah, senjata yang paling mantap, untuk Anda lakukan. Oke, Bami Kaikal, sebentar, berjudul. Bahkan Pak Pita yang memalukan. Bahkan banar judi belum terjawab tadi, berapa sulit menangkap banar judi belum terjawab tadi. Kira karena ini judi online, seperti Bami Kaikal, sangat mudah, cara membuktikannya kan, karena kita tahu, berapa dia main, berapa slot dia main, kemudian akunnya apa, tidak seperti judi, misalnya konvensional, Pak Albet. Nah, nah, oleh karena itu, kalau kita dorong, karena di dalam keadaan darurat, begitu dirajia oleh Kadipropam, udah ketahuan, segera pecat dulu sebagai lesson lah. Karena memang, judi, dalam undang-undang kita tadi, Pak Usman Kansunah menyebut, itu adalah tindak pidana kriminal. Nah, oleh karena itu, tidak ada sebenarnya alasan, supaya apa? Ada efek jerab. Nah, yang paling mengerikan Mbak Vita, bahkan Menteri Muhajir, mengatakan bahwa korban, judi online, bahkan kita kasih, yaitu, apa namanya, sembako, ini kan gila ini, sudah melakukan tindak pidana, kemudian kita mau bela, nah, orang nanti akan, melakukan judi online, supaya ada syaratnya, untuk mendapatkan, bantuan sahabat, soal sini kan gila. Soal Bansos, atau korban judi online, jadi, daat Bansos itu gimana itu? Iya, jadi tadi saya sampaikan, bahwa tujuan Satgas ini, adalah melindungi, warga negara, dari bahaya judi online, ya termasuk, dari sisi ekonomi, ya dari sisi ekonomi itu, gagasan besarnya dulu ya, Lalu kemudian, bagaimana dalam praktiknya, kan itu juga perlu kita pikirkan, bagaimana melindungi mereka, ya tentu melalui edukasi, tetapi, yang konkretnya seperti apa? Ya mungkin itulah, sampai Pak Muhajir, menyampaikan bahwa, kita akan memberikan Bansos, tentu kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat, ya misalnya dia jatuh miskin, sampai pada kategori yang bisa masuk, apa itu, penerima bantuan sosial, begitu ya. Nah tentu ini masih gagasan juga, ya masih gagasan, dan perdebatannya itu kan, pemain judi online ini, korban atau pelaku, kan begitu. Ya tentu, ini jadi perdebatan, walaupun, dari sisi hukum, jelas, dia adalah pelaku pidana. Tapi kan, kalau kita lihat konteks, Pak Kabaresi mengatakan, 3,2 juta orang ditangkap ini, teman-teman ini, yang tadi bersaksi tadi itu, itu apa iya, mau kita tangkap? Lihat, mau kita tangkap? TV One juga bisa punya persoalan loh, dengan ini, kalau kita memang betul-betul ya, nah disitulah ada wise, ya, sama seperti, ini Bang Saur, narkoba, ini kan ada yang kita perlakukan sebagai korban, ada yang kita perlakukan sebagai pelaku, yang korban kita rehabilitasi, yang pelaku itulah yang kita tangkap, begitu loh. Nah, kira-kira seperti itu, semangatnya, ya, ini masih gagasan, sekali lagi, dan, kita juga, tetap dong, berpedoman pada aturan, perundang-undangan, bahwa, pelaku judi online, itu, ya, sekecil apapun dia main, dia itu pelanggaran pidana, kan, tentu kita, kita lihat itu, tapi juga kita harus lihat kondisi di lapangan. Oke, jadi itu masih gagasan ya, nanti kita bahas, menurut saya, tapi kita jadilah dulu, ya, kami kembali hadir, satu lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke Bang Saur lagi, Bang Saur tadi disampaikan, ini masih gagasan kok, kemudian untuk yang pelaku judul online, bisa dapet Bang Saur. Saya karena pengalaman saya, soal Sambo, saya kira, dia sebagai Kadik Fropam, kalau bahasa kita, waktu itu kan ada, polisinya polisi, ternyata faktanya, dia dihukum, seumur hidup, bagaimana kejahatan, maksud saya adalah, ini salah satu gambar potret polisi kita, saya katakanlah sebelumnya, tapi saya kan bukan pesimis, kalau kita lihat kan kemarin, misalnya, pas, judi online, apa namanya, 303, yang, kemudian waktu itu kita laporkan, kemudian kalau kita ingat, quote, pernyataan daripada, saudara Sugeng, ketua IPW, kantor 303 itu, hanya 200 meter, katanya dari Mabes, maksudnya gini loh, ini adalah kita mau, kalau seperti Babe tadi bilang, kita tangkap bandarnya, tetapi lebih kita tangkap lagi, yang melindungi bandar ini, aparat polisi kah, tentara kah, aparat sipil negara, siapapun, menurut Anda ada backingan? Dugaan saya, pasti mereka ini luasa, praktek-prakteknya adalah, bahwa sering mereka ini, berkeingin oleh, apa negara, apakah tentara, apakah polisi, apakah ini, nah kalau itu terbukti, harus mereka disikat, itu baru efektif, namanya Satgas, ini begini, begini sebentar, sebentar, kalau kita lihat berkaca, para negara-negara lain, toh dari zaman dulu, forecast juga dari forecast, dari Inggris kan, dan kita juga, mengacu pada mereka kan, faktanya, mereka di negara lain, hanya mengambil duitnya, orang kaya, oke, faktanya disini, parahnya Konoha ini, ngambil dari duit, rakyat kecil, oke, Mbak Be, pertanyaan itu belum terjawab, sebentar, sebentar, jadi kalau misalnya, ada sebuah judi yang dilegalkan, seperti Wahweh, dalam zaman dulu gitu, buatlah sebuah lokalisasi, orang-orang kaya aja yang disana, lu ambil deh duit orang kaya, buat operasional lu sekalian, tapi belum terjawab, bandar judi tadi bener dapat backingan gak, dugaan yang sama gak, Mbak Be, saya gak mengatakan itu, saya kan bertanya, bukan bagian daripada, penelitian Pak Saur itu, oke, berarti gak merasa ada itu, atau gimana, oke, kita menuju ke teman-teman mahasiswa, ada yang mau bertanya, kami persilakan, sebutkan nama dulu, baik, terima kasih Mbak Vita, saya Nathaniel dari, Fakultas Hukumuki, saya ingin mengajukan pertanyaan, terutama kepada Bang Usman mungkin ya, oke, micnya boleh diganti mungkin ya, yang di sebelah ya, tidak terdengar soalnya, baik, saya mau mengajukan pertanyaan, terutama mungkin kepada Bang Usman, selaku Satgas Perjudian Online ya, judi online, jadi seperti yang kita ketahui, kan di Indonesia ini memang, perjudian itu merupakan, suatu tindak pidana ya, dimana itu diatur dalam pasal 303 KUHP, dan juga dalam, undang-undang IT, pasal 27 ayat 3, kalau gak salah ya, lalu, bagaimana tanggapan Bang Usman, terkait dengan, beberapa, orang Indonesia mungkin, pernah diduga, dia pergi ke luar negeri, lalu, dia bermain judi di luar negeri itu, lalu membawa uangnya kembali ke Indonesia, dan bahkan juga mungkin, beberapa, pejabat mungkin diduga, melakukan hal tersebut ya, bahkan digunakan untuk money laundering ya, karena, di luar negeri itu kan, beberapa negara itu, melegalkan perjudian ya, salah satunya mungkin, di Singapura, atau Las Vegas mungkin ya, dan bagaimana tanggapan Bang Usman, terkait hal tersebut, dan, bagaimana kira-kira, apakah kasus, kasus tersebut itu, dapat diselidiki, dan dapat ditangani, terima kasih. Baik, silahkan Bang Usman, untuk langsung dijawab. Ya, baik KUHP, nanti Bang Saur bisa menjelaskan ya, dan undang-undang IT itu, bukan undang-undang yang bersifat ekstrateritorial, pada dasarnya sebetulnya itu ya, kecuali undang-undang PDP, undang-undang perlindungan data pribadi, bersifat ekstrateritorial, artinya, kalau ada orang, misalnya, melakukan kejahatan, dalam hal mencuri, katakanlah data, data-data pribadi, itu bisa kita kejar ke sana, begitu ya, tetapi, undang-undang kita tidak seperti itu, itu satu hal. Yang hal kedua, di tempat-tempat yang Anda sebut tadi itu, itu memang legal, ya lokalisasi istilah Mbak B tadi itu, itu legal, artinya, orang dari Indonesia, yang main ke sana, berdasarkan hukum di sana, itu adalah legal dia, kan legal begitu ya, nah ini jadi, kecuali dia nanti TPPU, ya di dalam negeri, ya misalnya menggunakan uangnya, hasil menang judi untuk, keperluan lain, ya barangkali ya bisa seperti itu, mungkin Bang Saur, dan Prof Wahjo yang bisa menjelaskan, karena di sana itu, ya legal begitu ya, ya legal, nah ini yang, yang teman-teman juga pahami, sama seperti, kesulitan kita juga, untuk, mengambil tindakan terhadap bandar-bandar, yang kita identifikasi, memang adanya di, luar negeri, ya, di negara-negara ASEAN, juga, juga ada begitu, kita tidak bisa ke sana, kalau, kita tidak bekerja sama dengan, katakanlah Interpol, ya katakanlah dengan pemerintahan, negara lain, ini kan sama seperti, TPPO, ya ini kan, istilahnya, apa namanya, kejahatan, lintas batas begitu ya, ya lintas batas, nah ini yang, saya kira memang, perlu kita pahami bersama, kenapa Satgas juga di dalamnya, tadi saya sampaikan, ada Kemenlu, ada Polri, yang nanti akan menjalin hubungan, dengan Interpol, ya supaya penanganannya, bisa, lebih, lebih, ketat lagi begitu ya, Oke, silahkan, Profahil, sebentar, saya kira, tadi Pak Kasun, hukum, Supreme Demand ini, harus menjadi, salah satu, argumentasi, kuat solusi ini, karena begini, penegakan hukum yang kuat, tetapi, dengan perilaku, yang juga tidak dibina, akan percuma saja, karena ini penyakit masyarakat, nah Polri, salah satu tugasnya, adalah, bagaimana membuat, tadi yang saya jelaskan, sebagai pelindung, dan pengayom itu, juga masyarakat, juga harus, harus, maka pencegahan, ini yang kita lakukan, dan, saya kira, komponas, Bang Saur, kalau memang, ada anggota Polri, yang sebagai backing, komponas siap teriak, ya, kami akan kawal itu Pak, ya, ini sekarang menjawab, menjawab soal bandar ya, saya kembalikan ke siapa, misalnya, Tresna ya, Anda kan transfer kan, kemana transfernya, bank apa, bank asing, atau bank Indonesia, Indonesia, bank apa, sebut, ada WCA, jelas Pak, jadi kaki tangan bandar itu, jangan usah, buru-buru keluar negeri dulu, ini kaki tangan bandar ada disini, dia transfer ke, salah seorang rekening di BCA, nah siapa orang itu, PPATK, dan polisi, kejar, kemana, duit Anda akan ditransfer, oke, soal aliran dana, silakan, Pak Osman, ya, jadi, ada tugas dan fungsi masing-masing, ya, kominfo, kemudian OJK, PPATK, ini kan bekerja dengan, terkait dengan, ya, kalau kominfo dengan kontennya, dengan situsnya, kemudian, PPATK, ataupun OJK, ini kan dengan rekeningnya, yang bisa dilakukan oleh OJK adalah, memblokir rekening, tentu dilaporkan ya, tentu kita laporkan juga, itu milik siapa begitu, nah, sementara banknya sendiri ini kan, orang mau membuka rekening kan boleh, kan begitu kan, kan gak bisa bilang, saya mau buka rekening buat, setelah itu kan baru, bisa kita tindak, kalau dia disalahgunakan, kan begitu ya, lalu kemudian kalau dia terus-terus baru, kemudian bisa di blacklist, kan begitu ya, nah, karena itu kita libatkan juga, Bank Indonesia, kita libatkan OJK, sebagai regulator, di bidang, keuangan ini tadi, bahkan ya tadi, kalau bandarnya di luar negeri, orang asing, repot, tangkap kaki tangan bandar, itu kan dilakukan oleh Polri, itu dilakukan oleh Polri juga ya, cuma barangkali nanti akan lebih intensif, oke artinya sudah dilakukan ya, untuk memantauan soal kaki bandar itu ya, itu juga dideteksikan dari situ, dari kepemilikan rekening tadi itu, kan ketahuan siapa yang memiliki itu, oke artinya perlu penguatasi itu, Bang Saur mohon maaf sekali, waktunya terbatas, terima kasih banyak, untuk seluruh narasumber, ada Profahyu, kemudian ada Bang Usman, Babe Haikal, dan juga Bang Saur, atas waktunya, ini sebelum mengakhir acara, kita perlu sampaikan ya, bahwa pakaian busana yang saya kenakan, malam hari ini sangat spesial, ini dari BHS, sekaligus kami mengucapkan, terima kasih banyak kepada BHS, dan Atlas atas kesetiaannya, menjadi sponsor di program, catatan demokrasi, kami ingin mengucapkan, selamat ulang tahun, yang ke-71, untuk BHS Text, semoga semakin sukses, dan terus menciptakan produk, yang berkualitas, dan menjadi kebanggaan, bangsa Indonesia, sekali lagi terima kasih banyak, untuk seluruh narasumber, saya Gina Vita, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa, dipersembahkan oleh selamat menikmati,